Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan aku Ikao Viany Pratiwi di video kali ini aku membuat makeup simple kayak gini, ini tuh gampang banget makeupnya gak terlalu ribet menurut aku dan dia simple aja gitu loh tetep keliatan bagus, terus juga keliatan fresh gitu ya, dan kali ini aku mau makeup pake produknya dari O2O, ini aku gak punya banyak, aku punya beberapa aja jadi ada beberapa yang aku yang kesekip juga dan ada beberapa yang aku gunain untuk yang multifungsi gitu lah, aku gak punya banyak, tapi bisa lah buat makeupan satu muka kayak gini kalau kalian penasaran aku punya produk apa aja dari O2O, dan bagus gak sih produk dari O2O terus tontonin video aku sampe akhir ya yang pertama ini aku pake primer ya ini tuh bisa kayak menyamarkan pori-pori gitu klaimnya kita langsung pake aja di bagian yang pori-porinya itu cukup besar gitu ya oke lanjut, ini aku mau pake si foundation ini foundationnya itu ada SPF 30 PA+++, terus juga soft mist looking yang oil free, jadi dia bagus buat yang berminyak gitu, cuma dia itu kayak pake pipet kayak gini loh, ini belum aku aku coba sih kayak botol serum gitu ya jadinya terus langsung aja oke, terus ini pipetnya dia langsung kayak keluar gitu loh agak berantakan sih agak berantakan sih untuk pertamanya gitu oke, dia jadinya kayak gini kalau udah dipasang sama si apa, si tubenya ini terus tinggal di kayak ginian aja persis kayak serum gitu loh ini sebenernya itu ada kayak brushnya gitu cuman aku ambilnya yang gak sama brush ternyata jadi aku belinya yang cuma foundation gitu aku pake sponge aja aku lupa nyebutin shadenya ini aku pake yang C02 yang cool tone gitu ambil yang cool tone dia itu kayak coveragenya dia medium to full jadi gak langsung nutup gitu loh jadi harus dikasih concealer atau di layer kedua jadi dia itu agak kental gitu jadi dia gak mengalir gitu loh ini tuh tipe foundation yang gampang di blend menurut aku terus juga coveragenya dia lumayan bagus walaupun masih ada beberapa bekas jerawatnya gak ke cover cuman ini untuk kemerahan dan lain-lain gitu yang gak terlalu menonjol gitu dia bagus kok untuk nge covernya kayak aku mau tambahin dikit-dikit di bagian yang masih keliatan bekas jerawatnya ini tuh baunya gak terlalu wangi jadi gak terlalu menyengat gitu loh di hidung jadi masih aman menurut aku buat yang gak suka yang terlalu strong gitu wanginya ini masih aman gak ngeganggu sama sekali oke udah kayak gini produk alis aku punya dua shade yang 04 sama 02 tapi aku mau pake yang 04 aja yang black tea color itu udah ada kayak aplikatornya di bagian tutupnya gitu terus tinggal diputer aja udah ada produknya juga udah dapet sih spulinya kayak gini jadi udah satu paket gitu loh tinggal disisir aja terus langsung dibikin alisnya ini tuh pigmented banget nih langsung keliatan gitu loh walaupun baru diaplikasiin yang depannya tinggal di spulin aja oke udah kayak gini ya emang paling susah itu nyamain alis kanan kiri itu tuh bener-bener susah banget jadi ini airnya udah sama lumayan sih walaupun gak sama-sama banget cuman yaudahlah ya kayak gini sebelum diset pake bedah karena aku gak punya produk banyak jadi aku mau pake ini kayak cream bless gitu aku punya dua shade yang 04 sama 03 ini aku mau pake yang 03 aja ini bisa aku pake di bagian pipi kayak gini itu tinggal di tap-tap aja pake ini tinggal di tap-tap aja pake tangan kayak gini aku kasih sedikit dia kayak buat nge-shading sedikit gitu terus aku mau pake juga juga di bagian buat eyeshadow di bagian mata buat eyeshadow kayak gini tinggal di tap-tap aja kayak gini selanjutnya aku mau nge-set pake loose powdernya ini aku pake yang 02 ini ada tiga warna gitu ada kayak kuning gitu pink sama yang warna putih ini aku belum pernah pake aku ada beberapa produknya auto-oe yang belum pernah aku pake dan ini juga termasuk ya jadi aku buka dulu aja karena aku tuh gak punya produk banyak jadi aku pake yang aku punya aja ternyata aku punya lumayan jadi aku bikin video ini kemana-mana sampe ternyata tutupnya ini tuh gampang banget copot gitu loh tapi gak tau sih sebenernya apa aku dapet yang gampang copot atau emang kayak gini ini aku gak tau oke lanjut ini dituang kayak gini bener-bener dia powdery banget terus butirannya tapi dia halus ya halus banget aku langsung tap-tap aja wangi banget loh ini bedaknya udah diblend tapi dia hasilnya kayak putih gitu loh tapi dia nyatu kok sama kulit walaupun putih oke sampe putih semua tanahnya karena kena bedaknya oke aku brush dulu aja biar lebih rata lagi kita lanjut aku mau pake eyelinernya ini tuh yang ada stemnya gitu loh kasih liat oh bukan ini dia tuh ada stemnya gini terus yang ujungnya dia satunya dia runcing kayak gini oke coba ya buat di stem dulu mari kita coba kayak gini kayak gini bukan sih bener gak sih pakenya kok gak sama ya that's it oke coba kayak gini terus pake yang ini ujungnya jujur aku tuh gak pinter pake eyeliner jadi kayak apalagi pake stem kayak gini ya buat kalian yang kayak aku kayaknya gak bagus dia pake kayak gini karena gak bisa ngira-ngira gitu loh dimana titiknya gitu tuh agak susah ngira-ngiranya kayak anggaplah ini bener ya kayak panjang banget gitu loh aku gak pernah pake wingsliner yang kayak gini biasanya pakenya yang biasa aja gitu loh gak sepanjang ini jadi karena ya lebih gampang pake yang biasa menurut aku saya gak pernah bikin eyeliner yang panjang banget gitu aku tuh tipe orang yang kalau bikin eyeliner yang kecil aja karena memang mata aku itu kan lebar gitu ya kalau terlalu panjang gitu jadi kayak sipit aneh gitu loh mukanya jadi aku mau pake eyeliner yang ini aja aku gak tau sih apa aku yang baru pertama kali pake jadi kurang bagus atau gimana kurang tau gitu loh oke udah kayak gini aja nih pakenya yang kayak kecil aja gitu tadi tuh terlalu panjang banget jadi udah kayak gini lanjut aku mau pake ini yang menurut aku bagus banget ini aku udah pake sih ini bagus banget aku mau jepit bulu mata dulu pake penjepit yang aku punya bulu mata aku tuh panjang tapi dia tuh tipis gitu loh jadi gak banyak gak keliatan gitu ini tuh maskaranya mengandung fiber gitu jadi dia tuh bikin bulu mata itu jadi lebih panjang dan apa lebih panjang dan bervolum gitu loh menurut aku ini bagus sih oke ini udah selesai nih hasilnya dia itu kayak gini jadi panjang banget gitu loh bulu matanya lanjut aku gak beli lipstick lupa terus aku inget karena aku punya ini dia itu cream blush yang tadi yang aku buat blush on sama eyeshadow dia juga bisa buat lipstick kan jadi aku pake ini aja pake ini buat lipstick udah jadinya kayak gini terakhir aku mau pake setting spraynya dari O2O ya spraynya itu halus banget jadi jangan terlalu jauh gitu loh karena gak nyampe jadi harus lumayan deket biar kayak nyampe ke kulit gitu oke kayak gini dia makeupnya ini kayak yaudah makeup simple aja yang aku punya dari produknya O2O aku mau pake kerudung dulu mau benerin kerudungnya biar gak kayak gini ya oke segini dulu video dari aku menurut aku produk O2O itu ada yang bagus ada yang juga bukan gak bagus sih cuman kayak kurang aja untuk fungsinya tapi untuk semuanya ini overall bagus semua aku suka apalagi mascara alis sama si blush on sticknya dia bener-bener bagus banget dan multifungsi banget aku yang lupa pake lipstick aja aku yang lupa aku yang lupa beli lipstick aja untung ada si blush on sticknya jadi bisa aku pake buat lipstick juga dan dia lembab banget dia gak bikin bibir aku itu kering bagus banget menurut aku oke sekian dulu video dari aku kalau kalian suka jangan lupa di like di share ke temen-temen kalian dan juga jangan lupa di subscribe ya biar aku lebih semangat lagi bikin video-video selanjutnya terima kasih udah nonton video aku semoga video aku bermanfaat bye